Oke, di soal selanjutnya nomor 11 itu diketahui CH3COOH akan direaksikan dengan CH3COONA sehingga keduanya ini nanti menjadi larutan buffer. Jadi CH3COOH ini adalah asam lemah, kemudian yang CH3COONA ini adalah garam yang sifatnya basah. Nah, di soal diketahui juga bahwa CH3COOH itu konsentrasinya adalah 0,1 M, volumenya adalah 1 liter, kemudian dia punya nilai KA sebesar 10 pangkat minus 5. Nah, yang ditanya adalah berapa mol dari CH3COONA yang ditambahkan dengan CH3COOH sehingga nanti pH dari buffer itu sama dengan 2 kali pH asamnya. Jadi, apa namanya, pertama-tama ya, pertama-tama kita akan cari dulu pH dari asam asetat. Nah, asam asetat itu kan asam lemah, maka untuk mencari pH-nya adalah konsentrasi sama dengan akar dari KA dikalikan dengan molaritasnya. Nah, di situ kita punya nilai KA-nya adalah 10 pangkat minus 5, molaritasnya adalah 0,1, maka di sini kita punya akar dari 10 pangkat minus 6, sama dengan 10 pangkat minus 3. Ini adalah konsentrasi H plus dari CH3COOH, gitu ya. Maka, pH itu kan sama dengan minus log H plus, ya kan, maka di sini pH dari CH3COOH sama dengan minus log 10 pangkat minus 3, sama dengan 3. Nah, padahal di sini kita nanti disuruhnya nyari pH buffer itu 2 kali lipat dari pH asam asetat. Maka, yang diminta pH buffer-nya itu sama dengan 2 kali 3, sama dengan 6, gitu ya. Maka, konsentrasi H plus dari buffer itu nanti sama dengan 10 pangkat minus 6, kayak gitu. Kemudian, next, jadi kalau misalnya konsentrasi pH buffer itu kan rumusnya adalah konsentrasi H plus sama dengan KA dikalikan dengan mol yang lemah, gitu kan, dibagi dengan mol garam. Nah, di atas tadi kita punya KA sama dengan 10 pangkat minus 5, konsentrasi H plusnya ini ya, 10 pangkat minus 6. Kemudian, mol dari yang lemah. Ini, kita punya di sini asam asetat itu 0,1 M sebanyak 1 liter, berarti dia adalah 0,1 mol ya, karena mol itu kan sama dengan mol aritas dikalikan liter. Maka, kita masukkan di sini 0,1 mol, sedangkan mol dari garam adalah yang dicari, kita tulis gini aja. Kemudian, ini bisa dicoret ya, sisanya adalah 10 pangkat minus 1, dikalikan dengan mol garam yang kita cari. Di situ sama dengan 0,1 mol dari yang lemah. Maka, di sini bisa dipindah mol garam sama dengan 0,1 mol dibagi dengan 10 pangkat minus 1 gitu ya. Sama aja sebenarnya, jadi 0,1 itu sama dengan 10 pangkat minus 1 juga, dibagi dengan 10 pangkat minus 1 mol. Ini sama dengan mol garam. Nah, maka kita peroleh di sini mol garam atau CH3COONA, itu sebesar 1 mol, seperti itu. Terima kasih telah menonton!